Selamat sore, saudara-saudara pencinta kayu antik. Inilah yang untuk hari ini kita mendapatkan kayu-kayu yang konon katanya kayu-kayu ini yang diukir oleh ciput. Gotong royong dengan kepiting, gotong royong dengan deburan omak-omak yang sangat luar biasa. Nah inilah kita pantainya, pada hari ini memang suasananya kemarau, jadi tepian dan aposok sangat dangkal jauh sekali. Nah ini anggota kita yang setia dari kampung TSM yang menemani kita sudah lebih 2 tahun. Nah dengan kayu ini yang sangat keantikannya luar biasa, asli, tanpa diukir manusia. Muatan hari ini sudah satu perahu. Ya inilah kayunya yang sangat antik. Nah di luar sana banyak kayu-kayu yang yang lembok dari kayu pepohonan beringin. Kami hanya mendapatkan kayu-kayu yang memang hasli tubir danau poso. Mudah-mudahan dengan kayu antik ini yang para pecinta kayu antik silakan hubungi 0853 4372 6665 atas nama Syuri Korner. Nah kita sudah mendekati pantai Syuri. Pantai yang sangat indah yang sudah dikunjungi oleh tamu-tamu domestik maupun tamu dari luar negeri. Ya saudara-saudara dengan perjalanan 2 kilo hanya mendapat seharian kita bisa balik sore. Sore hari ini pada pukul jam 3 kemungkinan tiba jam 4 di tempat tujuan lokasi. Ya Sudara-saudara inilah suasana tepian danau poso yang begitu indah kita sekarang posisinya di pantai Sencanga atau Toko Imbu sudah menuju ke pantai Syuri dan sudah paling ujung ada wisata kami yang dinamakan Syuri Korner yang menawarkan wisata sejuta unik. Nah inilah dengan deburan omak-omak yang sangat besar. Hati-hati kayunya mau jatuh di belakang. Eh! Boleh-boleh ya boleh-boleh. Ya. Soaman. Ya. Kayunya dihantam omak terjungkir balik. Nah inilah kayu yang kita sudah muat pencarian satu hari. Walaupun jalan kaki tidak terasa karena semangat mendapatkan kayu-kayu yang luar biasa. Kayu yang diminati oleh para konglong merat yang orang-orang berduit memberikan hiasan rumah yang megah dengan koleksi-koleksi kayu yang antik. Maka siapapun datang ke rumahnya dengan melihat rumah yang megah suasananya koleksi kayu-kayu antik maka disebutlah rumah yang jadi apa namanya rumah yang disegani. Oke saudara-saudara ternyata makin sore omaknya makin kencang. Ya tinggal satu kilo lagi menempuh pantai siuri. Perjalanan pagi sore sudah balik karena kita sudah mendapat muatan satu perahu kayu-kayu yang memang ini namanya sudah kayu mareno tinggal mareno yang kuatnya tanpa di tanpa dimakan lagi dengan rayap. Oke saudara-saudara dimanapun anda berada mari dengan senang hati menonton channel kami yaitu syuri corner dengan pegunungan yang tinggi yang megah yang konsepnya masih alam belum ditebang karena di daerah sini masih kawasan hutan lindung. Oke saudara-saudara terima kasih dimanapun anda berada semoga dengan dengan kami pecinta kayu antik semoga anda bisa nonton karena kami berlanjut terus sampai musim hujan ini kemungkinan tiga bulan lagi masih musim kemarau oke terima kasih selamat sore selamat 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 Terima kasih.